Halo guys, balik lagi ke Mas Demi Review Kali ini Mas Demi Review bakal nge-review ini teman-teman ya Yang teman-teman mobilnya itu AUX-nya ataupun belum ada Bluetooth ya teman-teman Jadi masih pake AUX Ini bisa pake ini teman-teman Jadi mungkin di radionya ataupun di head unit mobil kalian itu Hanya menggunakan AUX ataupun hanya ada colokan untuk AUX Solusinya adalah ini, ini kabar Bluetooth mungkin teman-teman udah tau ya Jadi dia nyambung ke AUX, jadi dari AUX ini ada Bluetooth Receiver Jadi kalau kalian di mobilnya head unitnya ataupun dashboardnya belum ada Bluetooth Ini salah satu kuncinya Oke lanjut aja gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya Guys, jadi karena Mas Demi disini gak bawa cutter dan ini gampang bukannya Kita langsung berewet aja teman-teman ya untuk unboxing Unitnya ini kecil banget ya, simple dan ya harganya juga murah meriah Kalian bisa cek di link deskripsi ya teman-teman ya Nah ini barangnya dari e-seger teman-teman ya Itu e-seger, dia untuk dari kemasan sih oke ya, cukup oke Jadi nanti kita tinggal buka aja ya Oh ini, oke jadi kita tinggal buka aja Barangnya sih simple loh teman-teman, gak ada tulisan apa-apa lagi Dia cuma dapat manual booknya kayak gini teman-teman ya Itu e-seger dengan seris, sorry ini EB01 ya teman-teman ya Ini China semua sih tulisannya ya Oh ini ada nih, ada Cara pemakaiannya ada nih ya teman-teman Untuk Bluetooth range-nya sampai 5 meter ya cukup lah ya Mobil juga 5 meter kayaknya udah bisa mencakup satu mobil ya untuk Bluetooth-nya Terus nomor materialnya dia menggunakan aluminium alloy dan juga plus ABS ya Nanti kita lihat Terus color-nya ataupun warnanya itu warnanya tarnis Bluetooth-nya bisa sampai versi ke 5.0 teman-teman ya Dan dia applicable to a playback device supported Bluetooth function Jadi nanti kita bakal cobain ya Untuk package list-nya ini USB Bluetooth adapter dan juga user manualnya Itu ya, jadi gak ada tambahan apa-apa lagi Untuk pairing-nya juga kalian tinggal pairing aja seperti biasa ya Ya 1 meter ataupun di deketnya baru pairing Setelah pairing baru bisa kita pakai untuk di mobil kita Oke, jadi kita cobain sekalian ya teman-teman ya Oke Nah ini unitnya teman-teman ya Jadi dia bagian sininya materialnya Aluminium, eh alloy ya Aloy sama ABS nih Bagian sini nih Ini ABS nih Tuh ya Oke, kita nanti bakal coba ya Nah ini Bluetooth device-nya teman-teman ya Cuma ini Kayak USB ya Apakah ini bisa jadi USB juga? Kayaknya enggak teman-teman ya Karena dia gak ada untuk cut rate-nya dari si USB-nya teman-teman ya Jadi ini kayaknya emang Bluetooth-nya disini Dan ini gak bisa dilepas ya teman-teman ya Jadi emang udah kayak gitu Untuk panjangnya kita langsung coba cek aja ya Ini panjangnya kira-kira berapa Nah ini gak bisa maksimal sih ya Karena bentuknya kayak nge-pair gitu Cuma semakin dia simpel sih ya Semakin mudah ya penggunaannya Jadi kalau normal ya Kalau untuk panjangnya Ataupun nih ya Kalau kalian lihat ya Panjang per kabelnya itu Cuma di 9 cm-an, 10 cm-an ya Jadi 10 cm tambah 10 cm, 20 cm, 20 cm, 20 cm tambah 8 cm Jadi kurang lebih 28 cm kalau mau regang Tapi ini bisa regang panjang banget teman-teman ya Jadi ini aman banget kalau kalian kurang panjang kabelnya Cuma kan kalau Bluetooth-nya gak perlu kabel panjang-panjang ya Beda sama AUX ya Makanya ini malah semakin pendek Kayaknya semakin oke aja sih teman-teman Oke seperti itu Kita langsung aja timbang ya Kira-kira ini beratnya berapa sih teman-teman ya Oke kita Nyalakan timbangannya Kembali lagi ya Ini Kalau dari kamera kadang-kadang suka gak kelihatan teman-teman Tuh ya Tapi sama Kalau dari jauh ya kelihatan Namanya begitu sih biasanya teman-teman Ini cahaya Jadi ini harus tepat untuk pengambilan cahayanya ya sebentar Kita atur dulu biar Ini kita lepasin Kalau dari samping ini jelas ya Kita langsung timbang Ini bentuk Kita satuannya gram Kita timbang Ini kurang lebih 7 gram Kalau ini sama ininya paling ya 7 gram lebih lah ya 9 graman ya 9 gram sampai 10 graman Untuk si beratnya Jadi ini ringan teman-teman ya Aman aja ini ringan Lalu saja kita gak usah lama-lama Kita cobain ya Di mobil seperti apa Hasilnya Oke Guys Jadi ini sedikit ribet juga sih Kalau misalnya dilihat Cuma ya Emang Kayak posisi USB portnya Mas Tim ini Terlalu jauh teman-teman ya Jadi tekniknya tuh Sebenernya Kalian masukin USB ke sini Untuk nyalain powernya Teman-teman Terus kalian masukin ke AUX Jadi power ini Yang ada di Bluetooth ini Harus dicolokin USB Jadi di depan tadi tuh USB teman-teman Baru masukin ke AUX Makanya ini dibuat panjang gitu ya Teman-teman ya Kabelnya Cuma kalau misalnya Emang lebih mudah lagi sih Si USB nya Kalian pindahin aja pun Kalian pake port lagi Cuma Kayak gini juga Gak terlalu menghalangi Teman-teman ya Setelah ini Kalian tinggal pairing aja ya Teman-teman ya Nih pairing kayak gini Jadi tempatnya Tempatnya Mas Tim ini Cuma ada AUX ya Gak ada Bluetooth nya Terus kalian konekin aja Pake yang EB1 ini Teman-teman ya Sudah masuk YouTube tuh ya Dan ini modenya AUX Kita gedein aja suaranya Oke ya Jadi ini Bluetooth nya udah connect ya Teman-teman ya Jadi ini work banget teman-teman ya Jadi ini work banget Kalau kalian Yang gak ada Bluetooth di mobilnya Kalian tinggal beli ini aja AUX Bluetooth nya teman-teman ya Ataupun Bluetooth konektornya Kayak gitu sih Sebenernya ada yang biasanya Langsung ditempel disini Cuma macam-macam sih teman-teman ya Yang jelas ini modenya Kalian harus nyalain Nyalain si Bluetooth nya Kali tempelin ke Ininya USB nya teman-teman ya Biar nyala untuk Bluetooth nya Setelah udah nyala teman-teman ya Ini udah nyala Udah keras ini Baru kalian colokin di AUX Kayak gitu Kalau misalnya mau lebih mudah lagi Kalian tinggal colokin aja Ataupun buat port yang USB nya Lebih panjang aja ya Biar ini bisa langsung Dicolokin disini teman-teman ya Kalau udah baru kalian tinggal Sambungin ke AUX ya Itu banyak sih caranya teman-teman ya Itu aja dari Mas Jim Kalau misalnya kalian suka Kalian bisa cek aja Di link deskripsi Kalau kalian pengen beli Kalian bisa cek di link deskripsi Kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe See you in the next content Bye-bye